Intro Pasca liburan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah, hampir semua tempat wisata kembali dibuka. Seperti pantauan di lapangan terlihat objek wisata Labuan Cermin atau Danau Dua Rasa yang berada di kecamatan Biduk-Biduk kembali dibuka dan ramai dipenuhi oleh para pengunjung. Para pengunjung yang datang bukan saja dari Kabupaten Berau, namun ada juga yang datang dari luar Kabupaten Berau. Objek wisata Labuan Cermin kembali dibuka pada Selasa 18 Mei 2021. Sejak pagi hari terlihat para pengunjung memadati ruang tunggu tempat kapal bersandar. Objek wisata ini dibuka mulai pukul 8 pagi dan ditutup pada pukul 5 sore setiap harinya. Demi mencegah terjadinya kerumunan pengunjung, tentunya pihak pengelola objek wisata Labuan Cermin membatasi jumlah para pengunjung yang ingin masuk ke dalam lokasi tempat wisata, yakni pembatasan hanya 40 orang pengunjung. Dan ini pun dilakukan secara bergantian dengan pengunjung lainnya. Penerapan ini dilakukan agar tidak terjadi kerumunan pengunjung yang dapat berpotensi penyebaran COVID-19. Pihak pengelola pun menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk para pengunjung yang ingin masuk ke tempat objek wisata ini, serta harus mengikuti arahan oleh pihak pengelola. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penerapan prokes sendiri diantaranya, yaitu pengunjung diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan, dan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh. Karena ini suasana habis lebaran, baru hari ini kita buka sesuai dengan perintah dari surat edaran dari Bupati. Kalau mulai dari pagi sampai siang ini kurang lebih sekitar 400 pengunjung. Kalau protokol kesehatan kita utamakan, artinya diwajibkan bagi pengunjung mematuhi protokol kesehatan, terutama masalah masker, itu terutama diwajibkan dan jaga jarak sama cinti tangan, sama termogan. Dikatakan ke Polsek Biduk-Biduk Ibtu Didi Nurdin untuk pengamanan di objek wisata Labuan Cernin, Polsek Biduk-Biduk menempatkan dua orang personil dari Polsek, anggota Koramil, anggota BPBD, dan Satpol PP, serta dibantu tim kesehatan dari puskesmas Biduk-Biduk. Dilakukannya pengamanan ini untuk mengantisipasi melonjaknya atau peningkatan pengunjung. Selain pengamanan, Polsek Biduk juga memberikan himbawan kepada masyarakat agar selalu patuh protokol kesehatan, serta para pengunjung agar menjaga keselamatan saat berada di kapal maupun saat berenang di Labuan Cernin. Kesehatan dari Polsek Biduk-Biduk melaksanakan pengamanan di objek wisata Labuan Cernin, Kecamatan Biduk-Biduk, mengantisipasi pelonjakan atau peningkatan pengunjung ke Labuan Cernin ini. Ada pun anggota pengamanan yang melakukan pengamanan di Labuan Cernin, terdiri dari anggota Polsek, sebanyak dua orang, anggota Paramil, BBBD, dan Sontol PP. Kesehatan? Dan anggota kesehatan dari puskesmas Biduk-Biduk. Kita melakukan himbawan kepada masyarakat agar selalu patuh protokol kesehatan dan menghimbau juga agar menjaga keselamatan. Dan kepada pengelola agar menyiapkan untuk keselamatan di kapal contohnya pelambut. Salah seorang pengunjung dari luar Kabupaten Berau, Ami menyatakan cukup bahagia dan senang bisa sampai ke Labuan Cernin yang cukup terkenal ini. Penerapan protokol kesehatan selalu diutamakan dan diingatkan oleh pihak pengelola. Bahagia sih, senang, soalnya sudah sampai kesini yang terkenal banget kan. Terus pas sampai di sana juga rame banget ternyata, tapi tetap protokol kesehatan setengah di putin. Terus panjang-punjang juga selalu ingatin buat pakai masker. Terima kasih telah menonton!